Bismillahirrahmanirrahim Pada hari kiamat kelar, Allah akan mengumpulkan manusia dan jin Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, semua kalian telah banyak menyesatkan manusia Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin Ya Rabb kami, kami dahulu saling istimta, saling menyenangkan Menyenangkan bagaimana jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin Jin itu sangat senang untuk diagungkan Makanya Allah sebutkan dalam surat al-jin, kata Allah Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia, minta perlindungan kepada sekelompok jin Maka semakin menambah kesambungan para jin Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Tabari, tafsir Ibn Kathir Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka melewati suatu lembah Mereka berkata, na'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufaha'i qaumihi Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia Tapi itu adalah kesyirikan Menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh Ini adalah kesyirikan Maka tidak boleh seorang bekerja sama dengan jin Sengaja bekerja sama dengan jin Ada yang mengatakan, ustaz, tapi kalau jinnya muslim Dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zohirnya ustaz, bagaimana zohirnya? Kalau manusia bisa kita cek zohirnya dia ke masjid Jin dari mana yang kita cek Apalagi nabi berkata tentang setan Tentang setan kata nabi Setan itu benar kali ini, tapi biasanya dia berdusta Dan kita menutup pintu-pintu ini Jangan kita buka pintu-pintu ini Akhirnya saya kemarin baru dari suatu daerah Saya ceramah Di sana banyak bentuk kerja sama dengan jin Di antara cerita yang lucu Jadi ada kawan, kawan ini juga ustaz Cerita Dia punya paman Dia punya paman Suka mengajarin ilmu Tapi orang kalau mengambil ilmu harus bayar mahal Harus bayar mahal Ada sepupunya ingin diajari supaya bisa pintar ngomong Jadi ada wirid-wirid tertentu Ada ritual dua tertentu Supaya pintar ngomong Kata pamannya silahkan Tapi maharnya 10 gram emas Akhirnya sepupunya ini Padahal pamannya sendiri Sepupunya datang Kasih 5 gram emas Nanti 5 gramnya belakangan Akhirnya omnya ngajar Pamannya ngajar Dan akhirnya dia pintar ngomong Dia pintar ngomong Setelah pintar ngomong Yang pertama kali dikibulin pamannya sendiri Sehingga dia pintar ngomong 5 gramnya gak dibayarin Sampai sekarang Kemudian pamannya ditipu kedua kali Pak Man mau gini mau Enggak mau kerja Dia pintar ngomong Akhirnya dia banyak nipu orang Gara-gara pintar apa Ngomong Saya akan akan menghiknotis Itu pakai ilmu Ilmu tersebut dibayar dengan 5 gram emas Yang pertama dia bohongin Gurunya sendiri Saya dengar ceritanya ketawa Jadi seperti itu Namanya kerjasama dengan jin Cerita kedua dia cerita juga Jadi kakeknya punya Punya pisau Pisau ini pisau yang luar biasa sakti Kakak dia juga Seorang ustad Pergi ke satu pondo Pondo itu ingin diserang oleh Sebagian preman-preman Dari daerah yang sama Ingin datang dari daerah yang sama Akhirnya kakaknya ini jengkel Dia pulang kampung Dia ambil itu Apa namanya Pisau kakeknya Pak Man nya udah ngaji Ya apa Kakaknya udah ngaji Dia juga udah ngaji ustad Dia bawa apa namanya Pisau tersebut Pas tiba-tiba Perman-preman tersebut Datang dari Kampung yang sama Dia bilang Kalian mau lawan saya Ini pisau saya ambil dari kampung saya Ayo berani gak Gak ada yang berani Gak ada yang berani Takut sama pisau tersebut Akhirnya Pisau nya lupa dia bawa pulang Kakeknya di kampung Sakit-sakitan Gatal-gatal Bengkak-bengkak Kata dia Mana itu pisau Tidak dikasih makan Saya kesakitan sekarang Suruh bawa pulang Subhanallah Jadi seperti itu Jadi jinnya harus dipelihara Harusnya Khaddam dipelihara Dikasih mahar Dikasih macam-macam Ada wirid-wiri tertentu Ini semua wirid-wiri bit'ah Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi Saya katakan Jangan membuka pintu Kerjasama dengan Dengan jin Kalau ternyata Kerjasama dengan jin Boleh Maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat Bekerjasama dengan jin Mereka sangat perlu dengan jin Dalam perang badar Dalam perang hondak Dalam perang uhud Dalam perang-perang yang lainnya Namun mereka tidak pernah Bekerjasama dengan Dengan jin Wallah tal'alam Bisawa Terima kasih kerana menonton!